Waduh, udah malam Senin lagi nih guys Saya cuma sekedar mengingatkan ya Besok sekolah loh Belum kerjakan PR, belum cuci piring Dan belum sempat malam mingguan Eh, udah malam Senin Dan untuk memperparah keadaan Saya hadir disini untuk menakut-nakuti anda Dengan tayangan beberapa video penampakan Ashayuton Anda sudah penakut? Nonton penampakan lagi Eh, jomblo lagi Tapi ya, tanpa kalian Malam Senin saya, ya jauh lebih sepi lagi Jadi, terima kasih telah menonton Eh, kan belum samsul Oke, jadi berikut ini adalah beberapa video penampakan hantu Ya, putar sajalah intronya Lama amat sih Aku Nomor 5 Setan lewat Pada suatu hari, si bapak sedang sendirian di rumah Bersama anaknya Eh, itu sih bukan sendirian samsul Nah, agar tidak bosan Anaknya berusaha menghibur diri dengan cara goyang dumang Nah, agar tidak bosan Bapaknya pun merekam si anak menggunakan ponselnya Awalnya videonya tampak biasa-biasa saja Namun beberapa saat kemudian Muncul kabut enggak jelas di kamera Eh, enggak tahunya di sampingnya Ada tetangganya lagi bakar sate Ya, enggak lah Si bapak menganggap kabut itu hanyalah efek dari cahaya lampu Eh, enggak tahunya ada sosok yang melintas dengan kecepatan tinggi Udah kayak naik skuter gitu Sharon Bailey selaku orang yang mengunggah video ini Kembali menekankan bahwa Di sana tidak ada siapa-siapa Selain mereka berdua Bertiga bersama anjingnya Lah terus, yang lewat itu siapa? Masa penjual remote? Lagi pula, apakah masuk akal Kalau ada manusia yang berjalan secepat itu? Kayak melayang gitu Dan lagi sosok tersebut tampak transparan Seperti papan catur Nah, menurut kalian nih para samsul Kira-kira sosok apakah itu? Apakah itu memang hantu atau hanya hantu? Berikan jawaban kalian di lembar jawaban Nomor 4 Wajah tanpa muka Seorang youtuber di luar negeri sana Tampak sedang merekam gedung sekolahnya Lah, kurang kerjaan amat sih Nah, saat dia merekam sudut gedung Di sana ada sosok yang mengintip Namun tidak punya mata Lah, kamu mengintip pakai apa Kalau nggak punya mata? Si kameramen segera menuju ke situ Namun tidak ada siapa-siapa Di balik tembok itu Hah? Banyak haters yang bilang Ini cuma editan CGI Ya, le cuma iri aja sih sama dia Nah, tapi menurut saya Ini tetap merupakan video Yang menakutkan Terlepas dari keaslian Dan kemurniannya ya Nomor 3 Eh, syetan lewat lagi Video ini terlihat direkam di sebuah restoran Dan secara tiba-tiba Eh, malah melintas sosok aneh yang transparan Hmm, apa itu? Eh, kenapa balik lagi? Lagi-lagi gerakan ini terjadi sangat cepat Ya, hantu mah bebas Dia kan makhluk halus Namun sekali lagi penafsiran video ini Kembali kepada Anda masing-masing Apakah itu setan beneran Atau hanya sekedar editan? Tapi kalau menurut saya Ya, bodo amat lah Nomor 2 Setan ngintip Yang tadi itu setan lewat Sekarang setan ngintip Video ini direkam di suatu tempat di Indonesia Saya bisa tahu ini terjadi di Indonesia Karena dia berbicara pakai bahasa Indonesia Bukan pakai bahasa Zimbabwe Mari coba kita lihat Orang-orang ini tampaknya memang sengaja melakukan paranormal investigasi di sebuah gedung Dan dia sengaja memutar lagu-lagu horor untuk mengundang si hantu Kebetulan saat itu dia memutar lagunya Yongleks Nah, di lorong ini dia menaruh kameranya Kemudian muncullah setan di ujung lorong Sepertinya setannya juga malu-malu sih Eh, bukannya tobat Dia malah memberikan jempol ke atas kepada si setan Mancing mania mantap katanya Eh, tapi lama-kelamaan dia takut juga dan malah lari ke bawah Aduh, bagaimana menurut Anda? Apakah actingnya sudah bagus? Ya, tafsirkan sendiri Congkang Sebelum kita masuk ke nomor 1 Ada baiknya klik tombol subscribe Eh, langsung aja deh Nomor 1 Lama amat Nomor 1 Penampakan Hantu Prajurit Seorang YouTuber bernama Yanky Rep Sedang berkunjung ke sebuah museum Dimana ya kira-kira museumnya Dia sengaja datang malam-malam Karena dia memang ingin merekam penampakan hantu Karena kalau siang hantunya Gak tahu kemana Sibuk cari nafkah mungkin Nah, disini dia menaruh kameranya Dia merekam video hampir 20 menitan Setelah dia perhatikan Eh, ternyata berhasil Dia mendapatkan penampakan Di balik meriam-meriam itu Ada sosok bayangan yang melintas Bayangan itu tampak memakai topi panjang Dan dia berasumsi bahwa itu adalah roh prajurit Yang bergentayangan Wah, merinding aku bos Nah, pemirsa Jadi bagaimana nih? Apakah penderitaan anda sudah bertambah? Atau masih kurang menderita? Eh, sini saya sledding kalau gitu Pelajaran yang bisa kita petik dari video tadi adalah Jangan mengganggu hantu Dan jangan mengganggu roh Karena roh jahat Berasal dari roh baik yang tersakiti Apa? Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada siapapun Selamat malam Dan sudah dulu ya Apa itu?